Mitos kalau Presiden ke Kediri itu istilahnya kan tidak berjani ya. Ini karena apa? Kota Kediri adalah kota yang penuh musteri. Terima kasih telah menonton! 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 istana atau kerabat kerajaan itu bagi khusus putri permaisuri dan raja saja ini sedikit tentang sejarah dari kerajaan kediri kerajaan kediri sendiri didirikan itu di akhir abad ke-12 yang menjadi raja pertama adalah Sri Kamishwara pertama yang kemudian diteruskan oleh raja yang kedua Sri Maharaja Sang Mapaji Jayabaya yang beliau memerintah itu dari tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi di era pemerintahan beliau ini memang secara tata negara dan tata pengelolaannya itu sangat meluas dan yang terkenal di era beliau adalah tentang beberapa prediksi ataupun boleh disebut pre-kognisi jadi lawan dari retro-kognisi yaitu ada serat jangka Jayabaya yang sangat terkenal sekali disini memang menceritakan ataupun menuliskan syair-syair yang berkaitan dengan prediksi ataupun ramalan yang akan terjadi baik untuk kilas aktual dunia dan juga nuswantara terutama tentang tanah Jawa yang mana salah satunya itu Jawa berkalung besi dan macam-macam yang ini nanti akan kita bahas oleh salah satu yang dipercaya itu untuk melesarikan dan menjaga lokasi ini jadi nanti saya tidak sendiri tentunya pada kesempatan ini nanti saya akan didampingi oleh Pak Juru Kunci beliau ini merupakan generasi ketiga untuk menguri-muri tempat ini jadi saya mohon izin dulu karena ini memang penggawaannya dan auranya sangat positif sekali dan tadi setelah saya sampai disini diminta untuk merendam kaki dahulu jadi seperti recharge energi dan memang unsurnya sangat dekat dengan unsur air dan ini juga angin selalu mengikuti kita dari tadi berjalan jika kita lihat disini ini tepat menjadi background dari saya yang ada di belakang itu jadi tadi saat saya soan pertama itu memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit sekilas tentang sejarah dari tempat ini dan tadi meminta izin itu yang di belakang saya adalah beliau perwujudan atau penggambaran penggabungan dari Trimurti yang di belakangnya itu ada arca dari Ganesha memang secara penataan ini mengikuti dengan pola mandala jadi kalau kita lihat pertirtaan-pertirtaan yang ada di bangunan suci seperti pura ataupun candi itu diterapkan untuk penataan disini sehingga ini memang auranya itu kalau saya lihat putih dan berwarna emas jadi keemasan dan memang sakral sekali jadi dalam penyampaian kemudian dalam sikap sopan santun memang kita dituntut untuk seperti tenang pembawaannya dan juga harus seperti fokus dengan pembawaannya karena memang energinya sangat luar biasa dan bersifat positif oke mas kita lanjut nanti berjumpa dengan bapak juru kunti untuk kita mengunjungi beberapa lokasi yang tadi sudah saya sebutkan alhamdulillah sobat jahvatika ini saya sudah berjumpa dengan nyonsewu pak asmanya bapak sintan bapak dugino bapak dugino saya hari kurnyawan pak ya 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 hari teman-teman kisah tanah jawa dari bu Jakarta hari ini kita siarah pak tilas sejarah leluhur leluhur bangsa kita pak ya yang mana ini di patilasan kendang tirta kamandangu yang dahulu dipakai untuk pensucian Sri Aji Jayabaya ya pak ya ya mungkin ini pak ada sedikit cerita pak yang mungkin bapak bisa bagikan terutama kepada generasi-generasi muda kita saat ini ya 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 sejarah asal-usul dari sendang tirta kamandangu sendang tirta kamandangu adalah tempat tersujinya Sinon Sri Aji Jayabaya spesita putri-puterinya nih sahabatnya dan raja-raja seluruh Nusantara nih disini namanya sendang tirta kamandangu dan arti sendang tirta kamandangu adalah tirta itu air koma itu benih dan hidup jadi sumber kehidupan ini nama dan dulunya namanya adalah kolos sonyo kolos itu penyakit sonyo itu sepi jadi sepi dari penyakit mesti dari penyakit ya pak ya menghilangkan penyakit ya ya dan disini sulusi Haji Joyabaya adalah titising betoro wisnu yang kalau disini ada perlambang trimurti berahmasi bahwa wisnu dan belakangnya ada patung ganesha lambang kejertesan orang-orang gediri ini lambang gediri gediri adalah ganesha dan visulupi bangunan di sendang tirta kamandangu adalah kelahiran manusia ini ini ya sekalian tanya apa lagi ya pak ya pak jadi ini kita disini dipersilakan untuk masuk ke jalan ya silahkan ya mari pak pak ini yang beringin itu ya pak ya disini adalah beringin sembilan dan adalah disini jaman dulu kala tahun 97 ya ini roboh roboh bersamaan dengan bapak harto oh disini banyak isti istilah ini tahun 97 ini ringin ini romboh kesana yang akhirnya tuh bapak suharto roboh disinilah ini ringin disini banyak pusaka aslinya disini banyak pusaka ringin tersebut adalah disini aurang yang miskin yang lebih kuat adalah disini oke kuat ya pak ya ini kalau tahu ini ada yang berbakan putih-putih berbakan putih karena harimau putih ya harimau putih orangnya yang berbakan putih putih-putih ya tahu ya alhamdulillah alhamdulillah sama disinilah ringin ini begini pak ringin ini kalau saya salah dulu sempat roboh kemudian itu pertanda besar sebenarnya tidak boleh diceritakan tahunnya kapan cuman waktu roboh itu ditanam dahan atau ranting sejumlah sembilan ditancapkan enggak tumbuh lagi tumbuh lagi kemudian menjadi satu jadi sembilan beringin sebenarnya sembilan ada beberapa pertanda pertama memang sembilan itu angka tertinggi pak dan berkaitan dengan siar agama itu wali songo ada macam-macam sebenarnya ada banyak simbol-simbol disitu lalu beliau yang sudah rawuh ya tepat di samping bapak ya itu pakai surban-surban surban putih pak lalu ini ada harimau pak putih yang melingkari melingkari disini yang jalan yang mana beliau kalau di Jawa Barat itu seperti macan lodaya jadi harimaunya dari Sri Prabu Siliwangi yang berputar disini terus memang ada beberapa seperti hewan kayangan ya pak ya jadi ada naga putih ada singa putih itu yang yang menjaga disini karena memang kalau kita bilang pusaka ini sudah bukan pusaka yang seperti kita ketahui biasa pak tapi ini pusaka bangsa pak bangsa pusaka negara negara jadi siapa yang nanti akan diberikan wangsit atau dipercaya membawa salah satu itu nanti pasti diberikan jabatan untuk negara ini entah apa itu itu pak ya persis itu disini penuh mengidihnya tapi ada di orang Bali orang Papua tahu masih ingin kesini ini ini kalau berkaitan dengan kan negaraan ya pak ya kan kita dengar bahwa ini menjadi cikal bakal dari sebuah nagari nagari yang nanti akan menjadi nuswantara yaitu kerajaan kediri yang boleh dibilang disebut setelah medang kamulan itu kerajaan mataram kuno yang ada di tengah itu berpindah ke Jawa Timur dimulai dari kediri ini menjadi cikal bakal untuk nanti mendapatkan karumah dari yang ada di sini untuk menjadi seorang pemimpin bahkan presiden sehingga ada ini apakah benar atau salah ya pak ya presiden yang ke kediri itu bagaimana gitu pak ya jadi mitos kalau presiden ke kediri itu istilahnya kan tidak berani ya ini karena apa kota kediri adalah kota yang penuh misteri kalau mitos ya ini karena apa yang punya mahkota adalah kediri pencetus kerajaan seluruh nusantara adalah kediri kediri jadi yang tua adalah kediri berarti kalau presiden ke kediri berarti mengembalikan mahkota kembali ke jati diri jadi boleh dibilang ini ya pak karuhma diambil dan karuhma dikembalikan jadi seperti jabatan itu adalah sebuah titipan ya pak ini sebenarnya ini pak ada juga yang pesan saya dapat yang mewakili tentang konsep dari lingga yoni yang kalau kita lihat ini kan betoro siwa ya mas dengan Dewi Parwati yang nanti akan terlahir itu Sri Ganesha lingga sendiri ini kan melambangkan laki-laki atau palus maaf alat kami laki-laki dan apa ini yoni itu perempuan jadi asal mulai manusia kan jelas air kehidupan kita semua ini kan bersama benar saya mau menyebut itu jadi awalnya tidak terbentuk kita sehingga kan apa yang bapak kita makan itu kan semuanya dari tanah ibu kita juga tanah ini menjadi tanah dan air jadi seperti kembali ke fitrah kita sebagai siapa jadi diri kita sebagai siapa ibu pertewi ibu pertewi kalau petirasan di Joyebo ini mengupas pamusan disana ada tempat musuh tempat hilang dan disana ada mahkota di luar ada petirasan tempat mahkota mahkota kalau masuk ke dalam harus mahkotanya dilepas dulu jabatannya dilepas jadi orang biasa biasa itu loh ini mahkotanya adalah jabat jabatan ini isyarat aslinya jangan disini adalah bersama-sama tidak ada jabat jabatan semuanya adalah makhluk yang maha kuasa itu loh tidak ada jabatannya tidak ada ini orang kiri ini ada orang jabatan tidak tidak ada sama doa doanya ini ini mungkin sebelum nanti kita siang ke petilasan pamuksan ya pak ya nanti kita berdoa dulu di trimurti karena nanti sebagai pamungkas yang ada disini ya 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 bangga pak ya bangga bangga pak bangga pak bangga pak bangga pak bangga pak hari kurniawan sakrom ini pun sedoyok tuh nampun coba ini tidak nombok suri sedar ini kata baru kaitan selamat tahun yang berhati kerembok koyopan dan semuluh koyoparingin om santih santih om santih om milah higono sekarang bangga langgang rahayu 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 syakum dumadi terima kasih enggak pak Jadi ini tadi saya didampingin Bapak habis mengambil air ya Pak ya dari sumur ya Pak ya Ya dari sumur Yang ini boleh dibilang air jam-jamnya ya Pak ya Ya air jam-jam Tanah Jawa di sini lah Oke nanti semoga airnya bermanfaat ya Pak Semuanya lantaran air ya lantaran manusia ya lantar lantaran kita nggak bisa sendiri-sendiri hidup nggak bisa sendiri-sendiri pasti membutuhkan orang lain Jadi ini kami Pak mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas pendampingannya di pertirtaan ini ya Pak G Iya ya Sendiri hidup kami akan berlanjut ke Pati Lasan Pak Pati Lasan Muqsa dari Yang Sinun Sri Aji Jayabaya Iya Diaturkan banyak terima kasih ya Pak G Semoga nanti berjumpa lagi ya Pak G Iya ya Pak Selamat keluarga yang berjumpa di selamat Dan jamannya sudah tuas Ingatlah lalu leluhur Amin 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 Sekilas ada sambutan masih nih yang terakhir jadi apa ya Alhamdulillah ini kami sudah tiba dipartilahan dari Yang Sri di Jayabaya, yang di tepat kita berada di Pamuksan, beliau. Jadi ini sekitar 800 tahun yang lalu, beliau bersemedi, kemudian Muksan atau Muksa di sini. Muksa sendiri sebenarnya ada di dalam ajaran umat Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada sendiri adalah kepercayaan bagi umat Hindu yang mencakup lima keyakinan. Yang pertama adalah yakin atas Brahman, yang kedua yakin atas Atman, yang ketiga adalah yakin atas Karma Palah, yang keempat yakin atas Punar Bawah, dan yang terakhir adalah yakin atas Muksa. Jadi di sini ada tiga tempat, yaitu Loka Muksa, kemudian Loka Busana, dan yang terakhir adalah Loka Makota. Jadi yang berdekatan di sebelah sini adalah Loka Muksa, di mana kami diberikan izin itu hanya sampai batas lengkung hijau, karena untuk pengambilan gambar di dalam tidak diperkenankan, karena harus menggunakan laku ritual tertentu. Dan tujuannya hari ini adalah maksud kami untuk mengedukasi sejarah dan menyampaikan sharing kepada sobat-sobat kita dan rekan-rekan kita, terkhusus generasi muda. Jadi dikisahkan waktu itu yang Seri Adi Jawabaya yang selaku Raja Kedua dari Kerajaan Kediri pada masa tahun 1135 hingga 1157, itu di akhir hayat atau di akhir usianya, beliau mendapati putrinya ketiga-tiganya itu sedang ditinggal atau dicerai oleh suaminya. Dan putri yang pertama itu Dewi Pramesti waktu itu sedang hamil besar dan memasuki kandungan sembilan bulan. Jadi jika dikisahkan beliau memiliki tiga putri dan satu putra. Untuk putri tertua waktu itu sudah memasuki di usia yang kehamilan, hamil tua, jadi sudah sembilan bulan lebih sepuluh hari. Di mana sebenarnya di usia ini beliau sudah melahirkan. Dalam kehamilan sembilan bulan ini setelah ditunggu-tunggu, Dewi Pramesti belum melahirkan. Sehingga atas saran dari istri Eyang waktu itu, Dewi Sara, itu memerintahkan untuk nanti meminta petunjuk dari Sang Yang Wedi, ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat beliau mendapatkan wisik ya, bahwasannya semua yang kamu agam, semua yang dititipkan, semua yang dibawa, ini oleh beliau harus dilepaskan. Sehingga dilepaskan busana, dilepaskan mahkota, jabatan, jabatan sebagai raja harus dikembalikan, harus ikhlas untuk mengembalikan, agar ini nanti menurun kepada anak cucu keturunannya. Sehingga beliau waktu itu kemudian menepi, yaitu membersihkan diri di sendang Tirta Kamandanu tadi, yang sudah kita kunjungi. Lantas beliau melepaskan segala agemanya itu di sini, jadi sebelumnya dilepaskan mahkotanya, itu di loka mahkota, dan kemudian melepaskan segala agemanya itu di loka busana, yang ada di sebelah, dan yang terakhir beliau menjalankan muksanya, di tempat loka muksa ini. Lantas memang selama perjalanan beliau, itu meninggalkan banyak sejarah. Jadi kalau boleh dibilang, adanya retrokognisi, kemudian ada prekognisi, itu memang dari beberapa serat yang beliau tulis. Salah satunya adalah Jongko Joyoboyo. Seperti apa jangka Jayabaya itu, nanti akan kita bahas berikutnya di loka busana. Oke, tetap jalan. Suba Javanika ini kita sudah tiba di belakang, ataupun yang disebut dengan loka busana. Jadi loka busana ini adalah tempat, beliau yang Sri Aji Jayabaya waktu itu melepaskan semua agemanya. Sebenarnya kan ini kalau boleh dibilang itu bukan ramalan ya, jadi seperti prediksi berdasarkan syair-syair. Jadi diperkirakan itu nanti akan seperti ini gambarannya. Karena kan beliau karena ketenangannya, kemudian bersih dan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelebihan untuk beberapa prediksi-prediksi yang terjadi di masa lalu. Jadi prediksi yang di masa lalu dan yang akan datang, maaf. Jadi prediksi yang akan datang. Beberapa syairnya itu seperti ini. Pertama berisi, sesok yang ada kereta tanpa jaharan. Apa artinya? Iya. Mobil? Iya. Jadi besok kalau ada kereta tanpa kuda, itu adanya mobil. Kemudian Jowo berkalung besi, itu adanya kereta api. Rel. Oh, rel. Rel kereta api. Kemudian yang ketiga itu, pasar hilang kumandangi. Itu apa itu? Pasar kehilangan tawar-menawar. Apa? Kalau sekarang? Mall ya? Bukan. Online shop. Online shop. Online shop. Kalau kita beli, ya memang di, apa ini? Di sualayan memang enggak ada, mas. Tapi kan tetap ada interaksi. Lalu yang ketiga, keempat itu, ini, kapal, perahu, mabur, ngawang-ngawang. Oh, itu itu? Pesawat terbang? Pesawat terbang. Jadi ada kapal dan, kapal terbang yang ada di awang-awang. Kemudian, ada, apalagi ya, ini soalnya banyak, mas. Banyak info yang masuk. Soalnya ada. Sebanyak 215. Kemudian, yang terakhir itu, kui, mangsani, jamani, jaman, jayoboyo, wes, 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 ciduk. Jadi, jaman, masanya bahwa jaman Jayabaya itu sudah dekat. Dimana beberapa syair-syair ini akan menjadi kenyataan, akan terbukti. Lalu ini ada delapan, itu yang dipesankan bahwa, pertama, itu, murkone, sabdo palon, lan, lan, noyogenggong, mas. Iya, jadi murka. Sabdo palon dan noyogenggong ini kan, kita, kita ketahui ya, beliau itu sebagai penasehat dan pendamping raja. Jika kita tarik, itu di era, yang berwijaya lima. Ini ceritanya puanjang, mas. Ini. Lalu yang kedua, semut ireng, semut ireng, nyusu sapi. Jadi, semut ireng itu melambangkan bangsa yang dia rajin bekerja dengan inovasi. Itu adalah bangsa kulit putih, orang Eropa. Nyusu sapi itu kan mereka dari kecil sudah diajarkan, sudah dibiasakan untuk minum susu. Ya, berarti ini memulai. Jadi, setelah era tahun 1500, 1400, ini kita ke 1600. Jadi, tentang semut ireng, nyusu sapi, yang kemudian dilanjutkan dengan, oh iya ini, semut ireng, nyusu sapi itu, kalau orang nyusu sapi itu kan minum, minum susu sapi itu kan kayak protein, dan vitamin. Sehingga orang ini cerdas. Sehingga bangsa cerdas ini kemudian berlomba-lomba, menyusun sebuah maritim yang kuat, itu menjelajah sampai ke Nuswantara, ke negeri kita. Penjajahan dimulai, mas. Sehingga, sehingga nanti kemudian ada istilah, kebo gede nyebrang segoro, atau kerbau menyebrangi lautan, yang mana itu diartikan bahwa, kekayaan-kekayaan kita yang banyak, kekayaan dari bangsa ini, negara ini, itu dibawa ke Eropa, ke Belanda. merinding saya, mas. Dari Indonesia, dari India Belanda, ke Belanda. Jadi, kebun ini mau nyebrang segoro. Jadi, ini penjajahan yang besar-besaran. Kalau kita ketahui, ini tahun 1800-an, memulai dari sistem tanah paksa. Jadi, era Vandenbosch. Lalu, berlanjut yang keempat. Wongkate, yajah, saumure jagung. Yajah, saumure jagung. Jadi, Wongkate itu, orang cebol, orang pendek, orang kecil. Menjajahnya, di Indonesia tidak lama. Hanya 3,5 tahun. Jepang. Nipong. Dan yang Nipong, itu menjajahnya di Indonesia tidak lama. Jadi, jadi kita setelah Belanda, Jepang, mas. Jadi, di era perjuangan. Lalu, yang kelima, ini, Pitik Jago, Perang Sakkandang. Pitik Jago, Perang Sakkandang, itu ayam jagung, itu berkelahi di satu kandang. Itu kalau diterjemahkan sebenarnya, peristiwa berdarah, di pertengahan tahun 1960. Tahu ya apa itu? Yang sebenarnya, baru kita memperingati itu. Berikutnya, itu adalah, kodok hijau, ongkang-ongkang. Kata hijau yang, berduduknya, mengangkang-ngangkang. Jadi, yang di atas, kalau diterjemahkan kan, rezim yang berganti setelah peristiwa itu, Mas. Berarti, jawabannya itu ramalannya, sudah mulai terbukti dong? Iya. Mulai, selama-selama terbukti. Iya. Jadi, beliau ada, waskito ya, 700 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, 800 tahun kemudian, sudah bisa disyairkan. Sudah bisa dilihat. Lalu ini ketujuh nih, Mas. tikus piti, noto baris. Tikus piti itu kan, tikus kecil, tikus celurut kecil. Yang dia menata barisan, menata massa. Yang mana tikus piti itu adalah, rakyat kecil. Yang sudah mau, sudah mau ini, Mas, ngano massa gitu. Yang mana, apa, aspirasi terkadang harapannya, sudah dititipkan, kepada orang yang diamanai, ternyata orang yang diamanai ini, tidak bisa menjabat dengan baik. Ataupun, terlibat, kasus-kasus seperti korupsi. Lalu yang kedelapan, itu adalah, Sabdo Palon, Lanoyo Genggong, Nage Janji. Menites. Nanti akan, ada lagi yang, itu akan mendampingi, siapa, yang disebut dengan, Satri Opiningit. Yang nanti akan membawa Indonesia jaya, di tahun 2045. Tahun 2045. Ya insya Allah kita doa, sejatinya kita itu harus menjadi, generasi yang, optimis Mas. Indonesia jangan bilang, 30 gak ada, itu jangan gitu. Ini sudah, pesan, pesan dari para leluhur, seperti itu Mas. Itu sih, paling sebelum nanti, kita, melanjutkan ke, loka, Musloko, dan nanti kita akan, closing di sana. Iya. 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 Ini kita sudah sampai di penghujung, dari kita siarah pada kesempatan ini. jadi tempat di sini adalah lokal makota, jadi tempat untuk pelepasan makota beliau, untuk mengembalikan jabatan lagi. Setanjang perjalanan ini memang, menurut kita berkesan ya Mas ya, dari tadi, seharian gitu. Samanya sih tadi, memang berkesan banget sih, dari itu Bapaknya. Iya. Dan ini, kita diizinkan, di ucapan banyak terima kasih juga, semoga bermanfaat, untuk rekan-rekan semua, Wabila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera selalu, semoga semua, makhluk berbahagia, Om Santi, Santi Om. Nanti saya diditipin puncak melatih. Oke. Iya, Mas. Terima kasih.